Beruang SLJU, Sin Leong, Jilib 22. Yeh Lu Chi sendiri mengetahui hebatnya serangan itu, demikian juga Kue Eh Hu. Namun mereka suami istri sudah tidak berdaya untuk mengelakannya, dan Kue Eh Hu sendiri menduga bahwa ejekannya dan usahanya untuk memperdayakan Suat To Chu telah gagal, dia hanya bisa memejamkan kedua matanya dengan putus asa. Suat To Chu yang tengah gusar sekali telah menyerang dengan tenaga luakang yang tidak tanggung-tanggung pada telapak tangannya, tapi belum lagi serangan itu mengenai sasarannya yaitu kepalanya Kue Eh Hu, terdengar teriakan yang melengking nyaring, kakek jahat yang berhati busuk, kau jangan aniaya ibuku lagi mendengar teriakan itu, teriakannya Yeh Lu Chi, Suat To Chu seperti tersadar dia menahan meluncur tangannya, lalu dengan mengkertak giginya, dia berkata bengis, masih untung aku mau menaruh belas kasihan kepada putri kalian, jika tidak, hem, hem Kue Eh Hu yang melihat Suat To Chu tidak meneruskan pukulannya itu, telah tertawa dingin, bangun keberaniannya, apanya yang hem, hem, begitu? Apakah di hadapan ayah dan ibuku kau bisa bersikap hem-heman seperti itu bukan main mendongkol dan gusarnya Suat To Chu mendengar rejekan Kue Eh Hu? Dia sampai mengerang burka, dan membanting kaki kanannya, dia lalu membentak bengis, baik, sekarang kita berangkat mencari kedua orang tuamu itu. Jangan sekarang kata Kue Eh Hu cepat. Jika sekarang di rumah ayah dan ibu tengah menerima kunjungan kakeku, karena kami ingin berangkat, kakeku telah mengatakan akan berdiam di sana selama 1-2 tahun. Jika engkau berangkat sekarang, tentu engkau bisa celaka, karena jangankan menghadapi kakeku itu, sedangkan menghadapi kedua orang tuaku saja engkau akan terkui-kui memohon ampun. Kakeku itu juga seorang yang adatnya Kuko Ai. Melihat kau, dia bisa memperlakukankah seperti seekor anjing gemetar tubuh Suat To Chu menahan kegusarannya yang luar biasa. Karena tidak bisa membendung lagi kemarahannya itu, dia telah mengeluarkan suara bentakan sambil mengayunkan tangan kanannya menghantam gundukan salju. Salju itu bukannya hancur buyar, hanya seketika mencair, tidak berbekas. Memang Suat To Chu memiliki ilmu pukulan inti es, dan telah menguasai sifat salju, dan dinginnya tangan Suat To Chu itu melebih dingin es itu sendiri. Dengan demikian, pukulannya itu bukan main dasyatnya. Kwe Ehu dan Yahlu Chi sendiri tercekat hati mereka menyaksikan hebatnya tangan To Chu dari pulau salju ini. Coba jika tadi Suat To Chu menyerang dengan pukulan istimewanya itu, bukankah berarti mereka akan terbinasa dalam satu atau dua jurus saja? Tetapi Kwe Ehu tidak memperlihatkan perasaan takutnya itu, dia telah memperdengarkan suara tertawa dingin, malah dia telah bilang, mengapa engkau harus marah begitu sampai gundukan salju yang dijadikan sasaran? Tidak mengherankan jika salju itu bisa dipukul mencair seperti itu, aku pun bisa melakukannya. Apa? Kau bisa melakukannya bentak Suat To Chu sengit. Baik, baik, sekarang kau lakukan, jika engkau bisa melakukannya biarlah aku akan berlutut dan akan memanggil kau sebagai nenek kucis. Siapa yang kesudian menjadi nenekmu? Setiap wanita di dunia ini tidak seorang pun yang mau cepat-cepat tua dan menjadi nenek, semuanya ingin awet muda dan tetap cantik. Siapa yang kesudian menjadi seorang nenek jika memang engkau bisa memukul sekali tetapi gundukan salju itu mencair, aku akan bersedia melakukan apa saja yang kau perintahkan. Tapi ingat, jika engkau hanya bicara besar, hem, hem, aku akan mengambil jiwamu tidak perlu engkau mengancam begitu, nanti jika telah bertemu dengan ayah dan ibuku maka aku akan membuktikan kepadamu bahwa aku bisa mencairkan es itu. Sekarang ini, aku sedang letih dan aku pun telah terluka olehmu, maka dari itu, sebagai orang tingkatan muda, aku harus tahu diri dikocok pulang pergi oleh Kweehu. Kweehu sangat gusar, tapi dia gusar tanpa bisa melampiaskan, dia hanya berdiri mendulik, melotot gusar kepada nyonya Yehlu itu. Kweehu melihat orang bergusar seperti itu, dia malah tertawa mengejek. Senang hatinya bisa mempermainkan suat tocu seperti itu, di mana dia berhasil memancing kemarahan tocu dari pulau salju ini, tanpa tocu itu bisa melampiaskan kemarahannya itu. Bagaimana? Apakah kau ingin pergi sekarang atau nanti saja? Jika pergi sekarang, aku sih hanya ingin menasehati saja kepadamu karena aku berkasihan kepadamu. Sekarang ini kakeku berada bersama ayah dan ibuku. Lebih baik kau menanti sampai tahun depan saja sehingga nanti jika bertemu dengan ayah dan ibuku, kau hanya menghadapi mereka berdua saja. Maka suat tocu jadi merah padam, membanting kaki, dia bilang dengan murka, Kita berangkat sekarang, aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh si tua sesat O.E.Y. itu. Dan setelah berkata begitu, dia menoleh kepada Kutai. Katanya, Aijilie bersiap-siaplah kau untuk ikut berangkat ke daratan Tionggoan Kue Ehu yang pancingannya berhasil jadi girang, bukankah dengan demikian mereka akan berhasil kembali ke daratan Tionggoan. Jika nanti telah berada di tempat ayah dan ibunya, itulah urusan ayah dan ibunya untuk menghadapi tocu ini. Mereka suami istri tidak perlu berkhawatir lagi. Yah luci waktu itu telah membisiki Kue Ehu, jika kita sampai di Tionggoan dan tidak berhasil bertemu dengan ayah dan ibu, karena mereka kebetulan tengah berkelana, bagaimana kita menghadapi makhluk berangasan ini itu urusan nanti menyahuti Kue Ehu. Mustahil kita dengan dibantu oleh para Tiang Lokei Pang dan juga sahabat-sahabat Kang Ho lainnya, tidak dapat kita menghadapinya Yah luci hanya mengangguk saja. Waktu itu, suatu cuja disibuk bukan main. Dia telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan pelayaran. Kutai juga telah bantu mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa serta dalam pelayaran mereka. Waktu itu, Yah luci telah berbisik kepada Kutai meminta makanan. Kutai telah memberikan kepadanya beberapa kati daging panggang dan juga air minum. Sambil duduk mengasoh, Yah luci, Kue Ehu dan puterinya telah menangsal perut dengan daging panggang tersebut. Tetapi di saat mereka tengah mengayam daging panggang tersebut, justru di waktu itu terdengar suara rangan yang aneh sekali, suara rangan yang keras dan panjang. Waktu Yah luci, Kue Ehu dan puterinya menoleh, semangat mereka seperti terbang. Dari balik batu gunung tampak seekor biruang putih yang tinggi besar, yang tengah melangkah menghampiri mereka. Yah luci yang kaget dan berwaspada telah melompat untuk melindungi istri dan puterinya. Namun biruang putih itu yang bulunya putih seperti salju, hanya mengerang perlahan sambil menghampiri, tidak terlihat tanda-tanda bahwa dia akan menyerang. Di tangannya ternyata membawa beberapa macam buah-buahan, dan setelah menghampiri Yah luci yang lebih dekat lagi. Binatang tersebut mengangsurkan kedua tangannya, mengangsurkan buah-buahan itu, bagaikan menghadiahkan buah-buahan itu untuk si gadis kecil tersebut. Melihat biruang tersebut tidak mengandung maksud buruk dan tidak akan mengganggu, Yah luci dan kue e huja ditenang kembali. Demikian juga halnya dengan Yah luci, yang tertarik pada binatang ini, sehingga tak lama kemudian gadis kecil itu telah bermain-main dengan biruang tersebut. Itulah biruang salju peliharaan Suatocu, di mana biruang ini memang merupakan seekor biruang yang jinak sekali, di samping itu dia pun telah menerima pendidikan ilmu silat. Walaupun dia hanya seekor binatang belaka, namun dia bisa bersilat dengan gerakan yang cukup tangguh. Jika biasanya dia hanya bermain dengan kotai, dan sekarang dia memperoleh sahabat baru. Dengan sendirinya biruang salju ini pun jadi gembira sekali. Tampak beberapa kali biruang salju itu telah melempar-lemparkan Yah luci ke tengah udara, dilempar dan ditanggapnya, begitu berulang kali, sehingga Yah luci berulang kali pula telah tertawa gembira. Waktu itu, kotai telah muncul juga, dan ikut bermain, tampaknya kotai maupun Yah luci dan biruang salju itu telah bermain dengan riang. Mereka begitu asik bermain, tidak memperhatikan lagi kue Ehu maupun Yah luci. Begitu juga dengan suat tocu, yang telah duduk di bawah sebatang pohon, duduk termenung mengawasi anak-anak itu yang tengah bermain main. Tadi dia telah mempersiapkan kapalnya yang akan dipergunakan untuk berlayar, sebuah kapal yang ditempatkan di pantai sebelah barat dari pulau itu, dan berukuran cukup besar. Setelah lewat beberapa saat lagi, suat tocu telah meneriaki kotai untuk segera berangkat. Kue Ehu dan Yah luci juga cepat-cepat mengajak Yah luci untuk berangkat. Inilah keberangkatan yang akan mengembirakan sekali buat Yah luci maupun Kue Ehu, karena mereka toh akhirnya akan tiba kembali di Tionggoan, dan tidak terpencil terdampar di pulau salju ini. Di ruang salju kali ini tidak diajak oleh majikannya, suat tocu hanya mengajak kotai. Dengan hati dan sikap yang sedih, di ruang salju itu telah melambai-lambaikan tangannya ketika kapal itu mulai berlayar meninggalkan pulau itu. Gelombang laut tidak seberapa besar dan kapal itu memang dapat berlayar di lautan dengan tenang. Terlebih lagi tocu dari pulau salju itu mengetahui benar bagaimana harus mengemudikan kapalnya dan mengetahui pula perihal udara baik atau buruk, dan dia pun pandai sekali untuk menguasai kapalnya jika diterjang oleh gelombang yang mengganas dan besar. Begitulah, kapal suat tocu telah berlayar berhari-hari menuju ke daratan Tionggoan. Sebetulnya, sejak hasil membawa kotai ke pulaunya, suat tocu sudah memutuskan tidak akan kembali ke daratan Tionggoan, di mana dia akan berdiam di pulaunya bersama kotai dan di ruang saljunya, sebab suat tocu ingin mendidik kotai sebaik mungkin. Namun siapa sangka ejekan-ejekan dan pancingan yang dilontarkan Kue Ehu telah merubah keputusannya itu, sehingga kini dia tengah berlayar untuk datang pula ke daratan Tionggoan. Kota raja dari pemerintahan Bu Anciu mengalami perpindahan. Jika semulanya ibu kota dari kerajaan Song dan juga kerajaan sebelumnya, seperti kerajaan Beng, adalah Leng Hya atau Kim Leng, sebuah tembok batu yang paling besar di kolong langit, maka kaisar dari kerajaan Bu An justru beranggapan bahwa Kim Leng sudah tidak cocok untuk dijadikan sebagai kota raja, maka telah dipindahkan ke Pak Hya. Dengan demikian kota raja dari pemerintahan kerajaan Bu An tersebut berpusat di Pak Hya. Sebagai kota raja, Pak Hya merupakan kota yang sangat besar dan luas, terutama sekali kerajaan Bu An telah menjadikan Pak Hya sebagai perbentangan dan pusat dari gerakan mereka waktu ingin merebut daratan Tionggoan. Dengan demikian Pak Hya merupakan pusat dari segala keramaian yang ada. Bicara soal kemegahan, walaupun Leng Hya merupakan kota yang sangat besar, yang sampai memperoleh julukan sebagai kota terbesar di kolong langit, namun dibandingkan dengan Pak Hya jadi tidak nempil. Bukan saja Pak Hya jauh lebih luas dan besar, juga memang Pak Hya merupakan kota yang tersusun baik sekali. Sebagai seorang kaisar yang pandai, Raja Bu An itu telah memerintahkan pembentukan kota yang benar-benar baik dan strategis sekali, di mana Pak Hya merupakan pusat urat nadi yang akan memiliki hubungan erat dengan kota-kota di sekelilingnya, maupun di sebelah barat, timur, selatan dan utara. Dan sebagai pusat dari urat nadi lalu lintas, perdagangan dari berbagai provinsi di timur, barat, selatan dan utara itu, Pak Hya setiap hari kebanjiran para pelancong dan juga orang-orang yang ingin pelesiran di kota Raja. Waktu rombongan Pangeran Galik tiba di kota Raja ini, mereka telah menyamar sebagai penduduk biasa. Mereka pun memecah diri menjadi tiga rombongan, mengambil tempat di sebuah rumah penginapan dan mengambil sikap seperti orang tidak kenal-mengenal. Pangeran Galik dengan Ciu Pek Tong dan tiga orang pahlawannya menjadi satu rombongan Sedangkan ketiga orang pahlawannya yang lain bergabung dengan Hek Pek Siang Set menjadi satu rombongan lainnya. Yo Hem dan Sasana merupakan rombongan lainnya. Dengan memecah diri menjadi tiga rombongan ini, tentu saja untuk menghindarkan perhatian dari pihak kerajaan dan juga kecurigaan dari penduduk setempat. Dengan adanya Ciu Pek Tong yang mengawal ayahnya, Sasana dan Yo Hem boleh bertenang hati, karena memang Ciu Pek Tong merupakan orang yang memiliki kepandayan luar biasa sekali, tentu boleh dibilang di zamannya ini sudah tidak ada orang yang bisa menandingi lagi. Dan dengan bersama Ciu Pek Tong, keselamatan Pangeran Galik boleh terjamin penuh. Hek Pek Siang Set dan ketiga orang pahlawannya Pangeran Galik yang lainnya juga mengambil kamar di sebelah kamar rombongan Pangeran tersebut. Dengan demikian, di setiap detik jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mereka bisa segera memberikan pertolongan. Dan Yo Hem bersama Sasana mengambil sebuah kamar juga, mereka mengatakan pada pemilik rumah penginapan itu bahwa mereka adalah kakak dan adik. Memang buat Yo Hem tidak leluasa mengambil sebuah kamar bersama-sama dengan Sasana, demikian juga sebaliknya. Namun mereka terpaksa, karena jika mereka masing-masing mengambil sebuah kamar, tentu akan mengandung kecurigaan kuasa rumah penginapan itu. Sasana juga telah melihat, bahwa Yo Hem seorang lelaki sejati, yang tidak pernah memperlihatkan sikap-sikap kurang ajar, dialah seorang kuncu yang bisa dipercaya penuh. Malam pertama, Yo Hem dan Sasana memperoleh tugas untuk pergi melakukan penyelidikan di sekitar istana Kaisar. Mereka tidak berani memukul rumput mengejutkan ular, maka dari itu mereka tidak mau terlalu dekat dengan istana, kuatir dilihat oleh Tia Tsu Ho Atong dan orang-orangnya, yang mungkin saja mengenali mereka. Karena itu, mereka hanya menyelidiki keadaan di sekitar istana itu saja, tanpa memasuki istana. Tetapi pada keesokan malamnya, ketika giliran jatuh pada Ciu Pek Tong untuk pergi menyelidiki keadaan di istana Kaisar, si bocah tua yang berandalan ini malah dirangdukan main. Dia telah mengajak Yo Hem, dan ketika telah berada dekat dengan istana Kaisar, Elo Obo Antong pun bilang kepada Yo Hem, kita masuk ke dalam istana Kaisar, aku jamin kau bisa makan santapan yang lezat-lezat, kau bisa menikmati santapan yang belum pernah kau makan. Kita akan pergi ke dapur istana dulu, ini yang paling utama, setelah kenyang barulah kita menyelidiki keadaan di istana. Tetapi Ciu Locian Pual, jika mungkin, jika mungkin, kata Yo Hem ragu-ragu. Jika mungkin apa tanya Elo Obo Antong tidak sabar. Apakah Hengka seorang yang tidak senang makan yang enak-enak bukan begitu Locian Pual, tetapi jika mungkin Boampual harap kita tidak perlu menimbulkan keonaran dan jika memang sampai bertemu dengan Tia Tsuho Atong kita harus berusaha menghindar. Jangan sampai memukul rumput mengejutkan ular. Ciu Pek Tong tertawa geli, kemudian katanya, Oho, oho, rupanya memang aku si Elo Obo Antong selamanya harus menerima nasihat dari orang tingkatan muda, selalu pula aku dinasehati seperti itu, dari dulu sampai sekarang, dan kini engkau memang memberikan nasihat seperti itu. Aku juga sadar bahwa aku si Lo Obo Antong memang selalu mencari keonaran dan berandalan, semakin tua keberandalanku itu semakin menjadi. Tetapi engkau tidak perlu khawatir karena aku berjanji, aku hanya ingin menikmati santapan lezat-lezat, masakan dari koki istana. Lain dari itu tidak menarik perhatianku, apalagi pertempuran. Hu, hu, tanganku sedang baal dan tidak gatal, karenanya aku tidak tertarik untuk main-main dengan si Gundul Tia Tsu Hoa Tong atau yang lainnya begundalnya kaisar itu, dan setelah berkata begitu Ciu Pek Tong kembali tertawa bergelak-gelak lagi sambil tubuhnya melesat dengan gesit luar biasa melompat ke depan. Yohim tersenyum girang sambil mengikutnya, si bocah tua berandalan itu telah berjanji tidak akan menimbulkan keonaran. Lagi, memang dari OEY Yoksu, gurunya Yohim sendiri telah mendengar bahwa Ciu Pek Tong memang merupakan manusia yang berandalan dan jenaka, semua selalu sekehendak hatinya melakukan apa yang disenanginya. Waktu itu Ciu Pek Tong menemani OEY Yoksu di Pulau Tau Hoa Tau, selama itu pula Yohim telah mengenal watak dan tabiat dari Elo Obo Antong ini, yang sifatnya seperti anak-anak, walaupun usianya telah lanjut, di mana kegemarannya selalu bermain. Dan salah satu lagi kegemarannya selalu melahap santapan yang lezat-lezat juga. Elo Obo Antong ini gemar sekali untuk mendengarkan cerita-cerita dongeng mengenai Kerajaan Langit Istana Kaisar Kublaikan merupakan istana yang megah dan besar serta luas bukan mengenai Kaisar ini memang sejak berhasil merebut Tiong Goan, daerah yang demikian subur dan juga permai dengan segala keindahan yang terdapat di situ, berbeda sekali dengan keadaan di Mongolia yang merupakan rumput padang pasir yang tandus, maka telah memerintahkan ratusan bahkan ribuan pekerjaan yang ahli untuk membangun istananya ini. Bahkan, walaupun telah bertahun-tahun dia berkuasa di daratan Tiong Goan, memerintah sebagai seorang Kaisar, toh pembuatan istananya itu masih belum merampung keseluruhannya, di mana di bagian sayap kiri dan sayap kanan dari istana Kaisar tersebut masih dikerjakan dan dibangun terus. Jika ingin diperbandingkan, luasnya istana yang ditempati Kaisar Kublaikan sama luasnya dan besarnya seperti sebuah kota. Ciu Pektong memang pernah dulu berkeliaran ke istananya Kaisar Song, namun istana Kaisar itu walaupun megah dan luas, tidak seluas dan sebesar istana Kublaikan. Dengan demikian, telah membuat Ciu Pektong terbangun semangatnya, dia telah bilang kepada Yohim, kita akan bertamasya di istana ini Yohim mengangguk. Dia pun telah bilang, ya, istana ini sama saja dengan luasnya sebuah kota. Jika kita berkeliaran satu harian di dalam istana ini, itu pun belum tentu kita bisa mengelilingi habis istana ini. Ciu Pektong tertawa sambil berjingkrak, dia bilang, tidak habis satu hari? Apakah engkau hendak berlomba adu lari denganku? Ayo, jika memang engkau ingin adu lari denganku mengelilingi istana ini, aku akan melayaninya Yohim tersenyum, sedangkan di hatinya dia bilang, hem, adu lari di istana ini, apakah kau kira dengan demikian? Bukan sama saja kau memperlihatkan dirimu kepada orang-orang istana akan kehadiran kita di sini. Walaupun berpikir begitu, toh telah menyahuti juga, mana bisa Boampu mengimbangi ginkang locian kual? Tentu Boampu akan tertinggal jauh. Sekarang, di sini saja Boampu mengaku kalah Ciu Pektong tertawa senang, pemuda ini tidak berani untuk adu lari dengannya. Dia telah bilang lagi, baik, tetapi sebagai si pecundang, engkau harus menuruti parintahku. Pertama, engkau harus menemani aku pergi ke dapur istana, untuk mengambil santapan raja yang paling lezat. Yohem hanya mengangguk. Begitulah, Yohem dan Ciu Pektong telah berkeliaran di dalam istana. Mereka memiliki kepandayan yang telah sempurna. Walaupun Yohem tidak sehebat Ciu Pektong dan mungkin masih berada satu tingkat di bawah kepandayan Elo Obo Antong, namun di zaman ini sudah sulit mencari keduanya pemuda seperti ini, yang memiliki beberapa macam kepandayan yang hebat-hebat dari beberapa guru yang luar biasa juga. Begitulah, setelah berkeliaran di dalam istana Kaisar dan melewati beberapa tempat penjagaan dengan mudah, di mana para pengawal istana yang mengadakan penjagaan yang ketat tidak berhasil membendung Ciu Pektong dan Yohem, keduanya telah tiba di dapur istana. Mereka menempatkan diri di atas pengelari ruangan dapur dan dikala para pelayan istana tengah keluar dan ada juga sebagian yang tertidur, Ciu Pektong telah menyambar beberapa macam makanan yang akan disajikan kepada Kaisar, dilahatnya dengan nikmat sekali. Yohem juga telah mencoba beberapa masakan koki istana memang lezat bukan main karena semua makanan yang dimasak di dalam dapur istana itu merupakan makanan-makanan yang terpilih dan telah terbukti kelezatannya, yang mungkin juga tidak akan diperoleh di rumah-rumah makan biasa. Ciu Pektong ternyata gembul juga, dia telah menghabiskan cukup banyak bermacam-macam makanan yang semula memang akan disajikan kepada Kaisar, jika memang di setiap waktu Kaisar itu merasa lapar atau hendak bersantap. Walaupun gembulnya Ciu Pektong ini tidak sehebatang Cipkong, bekas pang Cuke pang yang senang menggayam itu, yang senang makan makanan lezat, dan juga sering berkeliaran di istana Kaisar dan sering mengurung diri di dapur istana sampai berbulan-bulan lamanya itu. Tok Ciu Pektong memang memiliki perut yang daya tampungnya tidak tanggung-tanggung. Setelah kenyang dan puas, Ciu Pektong baru mengajak Yohem untuk mengitari dan mengelilingi istana, guna melakukan penyelidikan. Istana itu benar-benar luas, walaupun Ciu Pektong bersama Yohem telah mengelilingi lama sekali, toh mereka masih belum berhasil untuk menemukan kamarnya Kaisar. Waktu itu telah larut malam, telah jam 2 malam. Dan Ciu Pektong penasaran, dia ingin melihat bagaimana indahnya kamar dari Kaisar itu dibangun, karena melihat bentuk istananya yang demikian megah dan istimewa, tentunya kamar raja itu pun istimewa dan hebat sekali. Sebagai orang yang berandalan dan senang bermain, rasa ingin taunya terhadap hal-hal yang belum pernah dilihatnya, telah membuat Ciu Pektong mengajak Yohem untuk tetap menyelidiki keadaan di seputar istana Kaisar ini. Waktu itu, Yohem sebetulnya sudah ingin mengajak Ciu Pektong untuk meninggalkan istana dan kembali ke rumah penginapan. Menurut Yohem, jika memang terlalu lama keliaran di istana Kaisar Kublaikan, miscaya akhirnya toh mereka akan diketahui oleh pengawal istana. Walaupun Ciu Pektong dan Yohem tak perlu khawatir untuk menghadapi para pengawal itu, namun tiap Tzu Hoa Tong dengan para jago-jagonya itu, yang semuanya memiliki kepandaian yang tinggi, cukup berbahaya juga. Bukankah sekarang dengan berada di istana Kaisar ini sama juga Ciu Pektong dan Yohem tengah berada di sarang macan? Bukankah juga Tia Tzu Hoa Tong mengetahui kehadiran mereka di istana ini, maka mereka akan memperoleh kesulitan tidak kecil? Untuk menghadapi seorang lawan seorang, memang Ciu Pektong dan Yohem tidak perlu dijeri atau takut. Tetapi jika Tia Tzu Hoa Tong dengan orang-orangnya itu, yang umumnya merupakan jago-jago pilihan, main keroyok dan kepung, inilah merupakan urusan yang tidak bisa dipandang remeh. Belum lagi pasukan istana Kim Ieweye, pasukan Kaisar berpakaian emas, pasukan khusus Kaisar yang semuanya terdiri dari jago-pilihan, jika mereka ikut mengepung, bukankah akan sulit untuk Yohem dan Ciu Pektong nanti meloloskan diri? Telah beberapa kali ajakan Yohem agar mereka meninggalkan istana Kaisar tersebut ditolak oleh Ciu Pektong, yang masih senang untuk herkeliaran di istana raja yang megah dan mewah ini. Yohem juga tidak berdaya untuk membujuk El Loobo Antong, si bocah tua bangka yang berandalan ini. Akhirnya Yohem hanya menuruti saja untuk mengelilingi terus istana Kaisar Kublaikan, untuk mencari kamar pribadi Kaisar itu. Tetapi apa yang dikhawatirkan oleh Yohem memang akhirnya terbukti juga. Karena waktu Yohem dan Ciu Pektong tengah berindap-indap di sebuah ruangan yang merupakan ruangan luas dan dibangun dengan mempergunakan batu-batu marmer dan giyok itu, dan ruangan tersebut sangat mewah, tiba-tiba dari arah samping. Mereka telah menyambar tiga batang anak panah tangan yang melesat sangat cepat sekali kepada mereka berdua. Ciu Pektong dan Yohem tidak terkejut, mereka hanya mempergunakan kebutan lengan baju. Senjata rahasia itu telah bisa disampok jatuh. Namun yang membuat mereka terkejut adalah dari sekeliling ruangan itu, dari segala sudutnya telah muncul orang-orang yang berpakaian sebagai pengawal istana. Ada juga sebagian dari mereka yang berpakaian biasa, dan ternyata mereka adalah jago-jago istana yang menjadi bawahan tiat suho atau... Malah, di saat itu telah terdengar suara seseorang yang berkata dengan suara yang nyaring, Bagus! Rupanya kami menerima kunjungan tamu terhormat. Mengapa tidak memberi kabar terlebih dulu, agar kami bisa mengadakan penyambutan yang selayaknya tanda seru Ciu Pektong menoleh kepada Yohem? Dia tertawa nyengir, dia bilang, Aneh orang itu, kita datang kemari secara diam-diam, mengapa dia bilang kita harus memberi kabar agar disambut dengan selayaknya oleh mereka? Hmm, sedangkan kita justru jemuh dengan sambutan mereka. Kita datang secara diam-diam karena tak ingin disambut selayaknya oleh mereka dan Ciu Pektong tertawa bergelak-gelak. Di waktu Ciu Pektong tertawa, adalah Yohem yang tidak tertawa. Dia telah mengenali suara orang yang bicara itu, tidak lain dari suaranya Tiat Suho Atong, yang orangnya memang telah muncul dengan segera. Tiat Suho Atong muncul dengan diiringi oleh lima atau enam orang pengikutnya. Sedangkan ratusan orang yang mengepung ruangan itu, mengurung Ciu Pektong dan Yohem, masih mengambil posisi semula, tanpa bergerak dan tanpa merubah kedudukan. Yohem telah melihat, di belakang Tiat Suho Atong itu adalah jago-jago Mongolia pilihan, juga terdapat beberapa orang jago bangsa Hon. Tiat Suho Atong sendiri telah muncul dengan langkah kaki lebar dan mulut tersenyum, muka berseri-seri, sama sekali dia tidak memperlihatkan sikap pengis, dia pun telah bilang, aha, kiranya Yoh Kong Chu, selamat datang. Dan kau, Ciu Tai Hiap, rupanya engkau pun meringankan kaki untuk datang berkunjung kemari. Ciu Pektong telah beberapa kali bertempur dengan Tiat Suho Atong di waktu-waktu yang lalu. Mengenai cerita pertempuran Tiat Suho Atong dengan Ciu Pektong dapat diikuti dalam cerita Shin Tiao Tianlem. Sekarang mereka bertemu pula. Walaupun Tiat Suho Atong memiliki ilmu yang sangat tinggi, toh dia masih kalah seurat jika dibandingkan dengan Ciu Pektong, di mana dulu dia telah terdesak hebat oleh serangan-serangan Elo Obo Antong yang jenaka dan berandalan ini. Hem, Tiat Suho Atong, sekarang kita bertemu lagi, inilah jodoh namanya berseru Ciu Pektong dengan Girang. Karena dia sangat girang bisa bertemu dengan Tiat Suho Atong, dan tangannya juga jadi gatal lagi, di mana dia ingin main-main dengan pendekta Mongolia yang tangguh itu. Yohem waktu itu melihat bahwa di belakang Koksu Mongolia itu terdapat gocinta lu jago Mongolia yang memiliki kepandayan tinggi dan tangguh itu, juga di samping itu, tampak pula lengkilumi. Diam-diam Yohem jadi berpikir keras, melihat lawan-lawannya yang terdiri dari jago-jago tangguh itu berkumpul semuanya di situ. Yohem pun merasa bahwa sulit buat dia menyingkir diri dengan gampang. Selain dari lengkilumi dan gocinta lu, juga tampak jago-jago tangguh lainnya yang semuanya memang memiliki kepandayan tinggi, bergundalnya Tiat Suho Atong. Tiu Pek Tong dasarnya Elo Obo Antong, karena belum lagi Tiat Suho Atong menyahuti justru begitu habis dengan perkataannya, tubuhnya telah menyusul dengan cepat melompat ke depan Tiat Suho Atong, dia telah mengulurkan tangannya untuk menarik hidungnya si pendeta. Tapi Tiat Suho Atong sejak munculnya tadi, karena mengetahui bahwa lawan-lawannya ini adalah dua orang yang memiliki kepandayan yang sangat tangguh telah berlaku waspada sekali. Dan di waktu Tiu Pek Tong begitu tiba-tiba sekali menyerang kepadanya, dia telah mengelakkan diri ke samping. Gocinta lu yang berdiri tepat di belakangnya kok sumongolia tersebut, telah mewakili Tiat Suho Atong menyambuti uluran tangan Tiu Pek Tong, dia telah menangkis dengan tangan kanannya untuk menghantam pergelangan tangan Tiu Pek Tong. Kedua tangan itu jadi membentur, malah membenturnya juga kuat dan keras sekali, sampai memperdengarkan suara benturan yang hebat bukan main. Dalam keadaan seperti itulah, Tiu Pek Tong menarik pulang tangannya. Elo Obo Antong telah tertawa, Hahaha hi hi, dia bilang, Bagus, engkau yang mau mewakili si gundul itu menerima tanganku dan dia tidak tinggal diam, karena dia telah membarungi dengan pukulan tangannya yang berkelebat-kelebat dengan cepat sekali. Bukan hanya soal cepat dan gesitnya, Tapi yang terpenting dalam pukulan-pukulan yang dilakukan oleh Tiu Pek Tong adalah soal tenaga luokang yang dipergunakannya, demikian hebat luar biasa saja terkena angin pukulannya itu, tanpa perlu terkena serangan jitu, tentu akan berjumpalitan. Terlebih lagi jika memang terkena telak pukulan itu, tentu tubuh jago itu akan jungkir balik dengan tulang rusuknya berantakan. Namun Co Chin Talu ini merupakan seorang jago yang memiliki kepandayan tidak lemah. Walaupun dia tidak sehebat Tiatu Hoa Tong dan masih kalah setingkat dengan Tiu Pek Tong, di dalam kalangan kangung dia sudah sulit dicari tandingannya. Menerima serangan Tiu Pek Tong seperti itu, Go Chin Talu tidak menjadi gugup, malah dia mengempos semangatnya. Setelah dia mengegos ke samping kanan Tau-Tau telapak tangan kanannya menyambar akan menepuk jalan darah bunci lehiatnya Tiu Pek Tong. Tiu Pek Tong adalah seorang yang memiliki ilmu Hongbengkun yang luar biasa, yang memiliki tujuh puluh dua jalan. Melihat orang menyerang dia dengan care seperti itu, dia bukannya terkejut malah jadi girau. Seperti diketahui, Tiu Pek Tong adalah seorang yang keranjingan ilmu silat. Walaupun usianya kian hari kian bertambah tua, bukan saja sifat berandalnya yang semakin menjadi-jadi, begitu juga keranjingannya pada ilmu silat semakin menggila, di mana setiap hari dia juga terus berlatih, tidak ada satu hari pun yang disiasiakan begitu saja. Sekarang memperoleh perlawanan yang cukup berat dari Go Chin Talu, semangatnya terbangun. Walaupun sudah banyak makan asam garam dunia, juga menyadari kedatangannya ini ke Istana Kaisar hanya untuk melakukan penyelidikan belaka, namun dasarnya Elo Obo Antongsi berandalan, bukannya dia berusaha menghindari diri dari keonaran, malah, dia jadi gatal tangannya. Apalagi sifat jagonya masih belum berkurang. Melihat kerlawan, dia telah mengibas tangan bajunya akan melilit tangan Go Chin Talu. Kesempatan yang ada ini untuk bertarung dengan Go Chin Talu tidak disiasiakan, malah dia telah berseru, jangan hanya kau seorang diri saja, karena jika kau cuma seorang, masih tangguh. Juga kau, Hei Pendeta Gundul, Ayo Maju, Ayo Maju semuanya itulah tantangan yang ditujukan kepada Tia Tsu Ho Atong dan orang-orangnya, dan Elo Obo Antong menantangnya dengan muka berseri-seri. Setelah berhasil memunahkan tepukan telapak tangan Go Chin Talu, malah Elo Obo Antong telah menerjang ke arah lawannya sambil membentak, sambutlah tanganku ini. Tangan kanannya telah menghantam dan dalam serangan pertama dia telah mempergunakan kongbengkunya yang semuanya memiliki. 72 jalan atau jurus itu, bukan main dasyatnya Kero menyerang Chiu Pek Atong. Walaupun memiliki kepandayan tinggi, tidak urung Go Chin Talu jadi tercekat hatinya. Segera juga dia balas menyerang dengan tangan kirinya untuk menyambuti gempuran itu. Mendadak dia merasakan tenaga lawan sebentar ada sebentar hilang, sehingga pukulannya jadi serba salah. Keras salah, lunak pun tidak benar. Dia segera mengerti, bahwa sekarang dirinya tengah menghadapi lawan terkuat selama hidupnya. Maka segera saja dia mengeluarkan pukulan yang telah dilatih selama belasan tahun, dengan diiringi suara menderu-deru dia mengirim tiga pukulan berantai. Tenaga pukulan itu demikian hebat, sehingga seperti apa yang biasa disebut bunga-bunga rontok dan jatuh di tanah bagaikan hujan gerimis. Setelah itu dia susul pula dengan tiga pukulan beruntun. Mendadak terdengar suara bentrokan tangan yang hebat sekali. Semula Go Chin Talu beranggapan tenaga luakang Ciu Pek Tong mungkin berimbang atau menang sedikit dari dia. Namun sesudah menyerang dua kali, hatinya jadi tercekat kaget, karena dia memperoleh kenyataan bahwa luakang Ciu Pek Tong masih lebih tinggi setingkat dari tenaga dalamnya. Go Chin Talu juga tahu, jika kurang hati-hati, dia akan jatuh dan dirobohkan kakek jenaka yang berandalan itu. Maka dia mengempos semangatnya dan telah menyerang terus dengan tidak sungkan-sungkan dan tanpa memperdulikan lagi sekelilingnya, karena waktu itu dia tengah berusaha untuk dapat merebut waktu, guna merubuhkan Ciu Pek Tong dalam waktu yang singkat. Jika mereka bertempur lebih lama, berarti akhirnya dirinya yang akan menjadi pecundang. Liahai. Kau sungguh liahai, berseru Elo Obo Antong sambil tertawa tidak hentinya. Pertandingan seperti ini barulah meresap di hati, sungguh menyenangkan Yohem waktu itu telah mengerutkan alisnya. Dia tidak habis mengerti mengapa Elo Obo Antong masih tidak bisa melenyapkan keberandalannya atau sedikitnya mengulangi, agar tidak menimbulkan keonaran. Namun sekarang semuanya telah terjadi demikian, dia jadi memutar otak untuk lak menghadapi Tiat Suho Antong dan orang-orangnya itu, jika sampai Kok Sumongolia itu turun tangan. Jarak tenaga pukulan kedua lawan itu semakin lama jadi semakin luas, sehingga banyak orang-orangnya Tiat Suho Antong terpaksa mundur ke belakang. Tidak lama kemudian, Ciu Pek Tong sudah menggunakan seluruh jurus Hong Beng Kunnya. Walaupun dia lebih menang dari lawannya, tetapi dia tidak bisa cepat-cepat merubuhkan lawannya itu, karena Go Chin Talu pun bukan lawan yang ringan dan bisa diremahkan. Setelah mempergunakan seluruh Hong Beng Kun, dan Go Chin Talu masih bisa bertahan, tiba-tiba Ciu Pek Tong tertawa panjang, dia telah merubah keber silatnya. Sekarang dia menyerang dengan ilmu memecah pikiran yang memang telah digubahnya sendiri, yang diciptakannya dengan sempurna. Dengan mempergunakan ilmu tersebut, dia menyerang dengan dua macam ilmu silat, sehingga dalam sekejap Go Chin Talu seolah-olah menghadapi dua orang Ciu Pek Tong, yang membuat dia jadi sibuk sekali dan mulai terdesak. Jalan satu-satunya buat Go Chin Talu adalah mengempos semangatnya dan mempergunakan seluruh luekangnya untuk berusaha menangkis, mengelakan dan berkelit dari terjangan dan serangan situa berandalan tersebut. Pertempuran itu semakin lama jadi semakin seru berlangsung dasyat, di mana angin pukulan menderu-deru mengurung diri kedua orang yang tengah mengadu kepandayan itu. Tia Ciu Hoa Tong yang memang telah pernah merasakan tangannya Elo Oboa Tong, tidak kaget melihat kehebatan Ciu Pek Tong, ia cuma kagum bahwa Elo Oboa Tong bisa memiliki ilmu yang demikian sempurna dan hebat. Walaupun sekarang Tia Ciu Hoa Tong telah hampir berhasil merampungkan pelajaran ilmu sobotnya, toh kenyataannya di hati kecil Kok Su itu harus mengakuinya, jika dia sendiri yang menghadapi Ciu Pek Tong, belum tentu dia bisa menghadapinya sebanyak seribu jurus. Diam-diam, Kok Su negara ini pun jadi teringat kepada adik seperguruannya, yaitu Kim Lun Hoa Tong yang telah terbinasa waktu ikut serta dalam penyerbuan ke Siang Yang, sebelum Mongolia berhasil merebut Tiong Goan dan merubuhkan kerajaan Song. Kim Lun Hoa Tong merupakan sutenya yang memiliki kepandayan luar biasa tingginya, dan Tia Ciu Hoa Tong mengakuinya itu, dia sendiri waktu itu mungkin masih kalah satu tingkat dari sutenya itu. Kim Lun Hoa Tong selain mahir ilmu silatnya, orangnya pun cerdik sekali. Namun dia akhirnya harus menemui kebinasaan di tangan jago-jago di daratan Tiong Goan. Jika dilihat demikian, jelas bahwa jago-jago di daratan Tiong Goan memang umumnya merupakan jago-jago yang hebat. Sekarang saja dia telah menyaksikan bahwa Ciu Pek Tong setelah berpisah dengan dia beberapa lamanya, kini telah memperoleh kemajuan yang lebih hebat dibandingkan sebelumnya. Teringat kepada adik seperguruannya itu, Kim Lun Hoa Tong, hati Tia Ciu Hoa Tong jadi berduka. Dia pun menyadari bahwa kedatangannya ke Tiong Goan ini sesungguhnya semula berpangkal disebabkan kebinasaan Kim Lun Hoa Tong. Dia datang ke Tiong Goan untuk menuntut balas pada jago-jago di daratan Tiong Goan. Namun justru Kaisar Kublai Kang yang mengetahui perasaannya itu, telah memanfaatkannya dengan memberikan kedudukan padanya sebagai koksu negara, sehingga akhirnya Tia Ciu Hoa Tong terlibat dalam urusan politik negaranya. Di samping itu, semakin lama dia terlibat semakin dalam, dan dia merasakan sekarang ini sulit buat dia melepaskan diri dari dunianya yang sekarang, dunia yang berbau politik. Dan walaupun dia telah menerima juga murid-murid tertentu, namun di antara murid-muridnya itu sekarang ini tidak ada seorang pun yang bisa memuaskan hatinya. Dia ingat, Kim Lun Hoa Tong, Seng Sute yang telah menutup metu itu, memiliki tiga orang murid dikala dia masih hidup. Murid Sutenya. Yang pertama, yaitu yang nomor satu itu memiliki kepandayan tinggi dan kecerdikan yang boleh terpuji, karena dia paham ilmu silat dan ilmu surat. Bakatnya sangat baik sekali, dia hendak diambil sebagai ahli warisnya Kim Lun Hoa Tong, yang akan menggantikan kedudukan Seng Guru itu. Namun sayang sekali, apalacur murid itu mati siang-siang dalam usia muda. Lalu murid yang nomor dua, yaitu Dalpa, polos dan sederhana sekali sifatnya, tetapi dia tidak berbakat untuk menjadi seorang jago yang liahai. Murid Kim Lun Hoa Tong yang ketiga, yaitu Pangeran Hutu, tipis budi pekerinya, dia pun murtad terhadap gurunya. Semua itu telah membuat Kim Lun Hoa Tong jadi berduka. Dia menyesal kepandayannya tidak bisa diwariskan kepada seorang murid yang pandai dan dapat diandalkan. Tidakkah sayang jika kepandayan itu habis dengan begitu saja? Sampai akhirnya dia menutup metu dengan kecewa, ketembus api. Sekarang Tia Tsu Hoa Tong juga memiliki perasaan yang sama seperti yang pernah dirasakan oleh setenya itu. Dia memang telah mulai menerima murid, namun tidak ada seorang pun yang bisa mewarisi seluruh kepandayannya. Dia pun kecewa, karena diakwatir kelak kepandayannya yang luar biasa, terutama kepandayannya ilmu Soboci itu, akan lenyap terbawa mati olehnya. Waktu itu, pertempuran kedua orang di kalangan semakin hebat saja, karena baik Ciu Pek Tong maupun Go Chin Talu telah mengempos dan mengeluarkan kepandayan mereka yang hebat. Malah waktu itu Ciu Pek Tong yang berulang kali telah berhasil. Mendesak Go Chin Talu telah mengejek berulang kali, mana kepandayanmu yang berarti? Jika aku harus melayani lawan seperti kau yang hanya memergunakan ilmu yang itu-itu juga dan tidak ada artinya, hem, hem percuma saja akan membuang-buang tenagaku mendengar rejekan Elo Obo Antong, Go Chin Talu jadi gusar bukan main. Diam-diam dia memusatkan seluruh lukangnya, lalu menyahuti dengan suara yang lantang, Elo Obo Antong. Kau terlalu memandang enteng padaku, Go Chin Talu. Kau berkata begitu mengartikan bahwa aku tidak mungkin nempil dan tidak ada harganya bertempur dengan kau, si Elo Obo Antong. Huh, huh, jika aku tidak bisa menang, aku akan segera menggorok leher di istana kaisar ini dan tanpa menantikan jawaban dari Elo Obo Antong, tampak Go Chin Talu telah melompat mengirimkan pukulan. Elo Obo Antong pun segera balas menyerang. Tapi kali ini, karena merasa memang lawannya menggempur dia jauh lebih hebat, Elo Obo Antong tidak berani main-main dan memandang remeh, dia telah menggunakan untuk menggertak lawannya pada bagian-bagian yang berbahaya. Setelah lewat lagi beberapa puluh jurus, biarpun mereka bertempur dengan seru seperti ini dan Go Chin Talu mempergunakan seluruh tenaga dan kepandainya namun tetap saja dia tidak bisa berada di atas angin, tetap Elo Obo Antong lebih menang dari dia, seperti juga Elo Obo Antong selalu mempermainkannya. Dalam keadaan terdesak seperti itu, cepat luar biasa Go Chin Talu telah maju setindak dan coba mengirim satu pukulan balasan untuk mendesak Elo Obo Antong. Tapi di luar dugaan, baru saja tinjunya menyentuh tubuh, tiba-tiba dia merasa otot kepungan Elo Obo Antong yang diserangnya itu telah bergerak dengan berbareng, di lain detik, tinjunya terpental. Go Chin Talu kaget tidak terkira, cepat-cepat dia melompat ke samping. Bahwa seorang ahli silat mengempeskan dada dan perut untuk menghindarkan diri dari pukulan musuh adalah peristiwa yang lumrah, namun melawan musuh dengan memergunakan gerakan otot, benar-benar belum pernah didengar atau dialami olehnya. Dia heran bukan main, dan waktu itu dia pun tidak berani berayal untuk menyingkir ke pinggir. Tiap Su Ho A Tong yang melihat kawannya telah kewalahan seperti itu menghadapi Ciu Pek Tong, dan jika memang dipaksakan terus untuk bertempur dalam beberapa jurus lagi, tentu Go Chin Talu akan dapat dirubuhkan Ciu Pek Tong atau juga dapat dicelakainya, karena dari itu dia menghadang di depan Ciu Pek Tong, sepasang tangannya telah dilintangkan, dia telah bersiap-siap untuk menerima serangan. Dengan demikian, setiap gerakan yang dilakukannya itu merupakan gerakan yang akan dapat menerima serangan dari lawan, jika saja waktu itu Ciu Pek Tong melancarkan serangan padanya. Namun si bocah tua berandalan itu tidak menyerang, dia hanya tertawa hahahihi saja, dia juga telah bilang dengan sikapnya yang jenaka sekali, pendeta gundul, apakah engkau juga ingin mengadu tangan dengan kutiat Su Ho A Tong tersenyum, dia telah bilang dengan sikap yang diusahakan sesabar mungkin, Ciu Tai Hiap kepandainmu memang hebat, dan mungkin di dalam dunia ini jarang dicari duanya orang yang memiliki kepandain setinggi kau. Hem, aku Tia Tsu Ho A Tong memang harus mengakuinya bahwa sesungguhnya ilmu yang dimiliki oleh Ciu Tai Hiap, merupakan ilmu yang luar biasa sekali Ciu Pek Tong melengak sejenak. Dia tadinya menduga Tia Tsu Ho A Tong menghadang di depannya untuk bertempur, siapa tahu kok Sumonggolia itu justru memujinya. Dan Ciu Pek Tong telah tertawa lagi, dia bilang, kau mengumpak aku seperti itu tentunya kau memiliki maksud tertentu. Tia Tsu Ho A Tong berusaha untuk tersenyum dan dia bilang dengan suara yang sabar, untuk apa mengumpakmu, Ciu Tai Hiap? Bukankah memang aku telah mengatakan dari hal yang sebenarnya, bahwa memang kepandain yang kau miliki itu merupakan kepandain yang sangat tinggi sekali. Ciu Pek Tong telah tertawa lagi, dia mengangguk. Baik, baik, katanya. Jika memang engkau mengatakan kepandain ku sangat tinggi, sekarang mari kita main-main beberapa jurus. Aku sendiri jadi ingin membuktikan, apakah memang benar-benar aku memiliki kepandain yang tinggi, dan dalam berapa jurus aku bisa merubuhkan dirimu, kepala gundul. Tia Tsu Ho A Tong tersenyum dipaksakan, itulah senyum mengandung kemendongkolan juga karena berulang kali Ciu Pek Tong selalu menyebut dia dengan sebutan kepala gundul, namun Tia Tsu Ho A Tong juga menindih kemendongkolannya itu, dia pun berpikir, orang memang liahai kepandainnya, dia pun tidak berada di bawah kepandain dari OE Yeok Su dan lain-lainnya. Jika memang aku bisa memujuknya agar dia mau bekerja sama denganku, bukankah berarti suatu keuntungan yang tidak kecil? Hem, hem biarlah aku akan mencobanya dan setelah berpikir begitu, Tia Tsu Ho A Tong juga telah bilang dengan suara yang diiringi oleh tertawanya, Ciu Tai Hiap, di dalam hal ini tentunya engkau mau berlaku lunak padaku, agar tidak menyerang terlalu hebat, tidak terlalu mendesaku dengan pukulan yang mematikan, karena aku akan berusaha melayanimu beberapa jurus sambil berkata begitu, Tia Tsu Ho A Tong bersiap-siap, dia telah mengangkat kedua tangannya, dan mengambil sikap menantikan serangan. Secara diam-diam Tia Tsu Ho A Tong juga bermaksud untuk mengadu ilmu sobotnya guna mencoba sampai berapa jauh kemajuan yang telah diperolehnya selama ini. Waktu itu Ciu Pek Tong telah berkata dengan suara yang dingin, kau kepala gundul, engkau memiliki lidah yang bercabang, aku tahu di mulut engkau memuji aku, tetapi sesungguhnya engkau tengah menyumpai mampus padaku dan setelah berkata begitu, Ciu Pek Tong menggerakkan kedua tangannya, dia pun berseru, ayo jaga serangan.